Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023, kami akan ajak kalian untuk mengikuti pengalaman camping kami di Kozyland Camping Ground, tepatnya di daerah Lembang, Bandung. Untuk menuju ke Kozyland, kalian tinggal ketik Kozyland Camping Ground di Google Maps, dan untuk jaraknya sendiri bisa ditempuh kurang lebih 2,5-3 jam dalam keadaan lancar dari Jakarta. Dan untuk info lainnya mengenai Kozyland, nanti akan saya jelaskan sambil keliling camping groundnya. Ini kita baru saja keluar dari tol Subang, jadi untuk ke arah Cikole, Lembang, lewat Subang juga cukup nyaman karena jalannya besar ya, terus enggak terlalu macet. Untuk jalurnya full ya, aspal bagus, mulus, dan jalanan besar. Ini dia, pelangnya juga besar sekali. Langsung kelihatan ya di pinggir jalan gini. Jarak kira-kira 500 meter dari pintu gerbang tadi. Ini sudah langsung kelihatannya. Oh, ini camper van. Lagi dibikin juga camper van Kozyland. Oh, keren. Camping ground. Coba kita tanya dulu bisa lagi di situ camper van. Ya, Kang. Udah reservasi atas nama Herina. Di mananya, Bu? Di blok A2. Blok 2. Oh, blok 2. Udah, pembayaran udah? Udah. Ini kita baru saja putar balik. Kang, langsung lihat dulu ya. Ya, Bu. Oke. Jadi, Kozyland ini baru banget buka area camper van-nya. Baru minggu ini dibuka katanya. Jadi yaudah, kita coba lihat. Karena kalau kata Kang-nya tadi, kalau pengen tenang, katanya enaknya di sini. Oh, listriknya juga sudah terpasang ya, Bu? Ya, Bu. Sambil ngecek posisi. Karena ini baru banget. Baru banget ya, Kang? Baru. Nah, iya. Iya, berarti ke situ tendanya. Oke. Nah, kalau fasilitas di sini memang masih dalam proses ya, tahap pembangunan untuk musolannya. Tapi sementara yang penting sudah ada toilet di sini. Dan listrik, juga panel listrik ada tersedia. Kayu bakal nanti kalau perlu ya, Bu. Oh. Saya di pos. Oke, pos tadi ya. Iya, iya. Itu bagus ya, Bu. Maaf. Itu itu ini terlalu balik lagi. Ya, karena itu itunya terlalu balik lagi. Itu tempat-tempatnya. Dorongnya itu poliannya. Amur. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kita skip breakfast tadi karena berangkat habis subuh. Ayo, bangun tenda dulu. Nanti kita jalan kaki ke bawah. Dan lalu balik lagi. Terima kasih. Tidak. Ya, Aba sa iya tadi, ini bukan dia dari sini. Ini bukan dia tidak apa-apa. Jadi tiket masuknya Rp25.000 per orang untuk biaya campingnya ya Kendaraan roda empatnya itu Rp20.000 Lalu lahannya Rp50.000 Jadi total kalau untuk empat orang dan satu kendaraan di lahan camper van Rp170.000 Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.24 setengah 10 ya Ini kita udah selesai set up tendanya, cuma bareng-bareng masih di dalam mobil Kita sementara mau jalan dulu nih keluar, mau cari sarapan Tapi sebelum itu sekalian saya kasih lihat ke kalian ya Toiletnya Di sini toiletnya terbagi dua, ada toilet wanita dan toilet pria Kalau ke toilet ini alas kalian, mesti dibuka ya alas kaki ya Disediakan juga sendal jepitnya disitu Ini dia toiletnya Tentu ya masih bersih banget Oh ini untuk wudu dan cuci-cuci piring bisa disini Nah itu seberangnya langsung camping groundnya Kozyland Untuk siang katanya listrik nanti tarik dari sini dulu sementara Tapi kalau malam bisa langsung dari panel yang tadi ada di pohon Nah ini kedepannya sepertinya ini akan jadi mushola ya Jadi kalian salat bisa disini nanti Yang ini areanya ya memang lebih kecil dari yang seberang ya Tapi kalau kalian ingin lebih tenang Disini sih enak banget Disini staffnya ya ramah-ramah banget Dan sigap banget Udah buka ya Oke siap Oke kita kesitu dulu sarapan Kalau kozyland ini udah pasti ramai ya Ini hari Sabtu pagi-pagi sudah kelihatan banyak sekali tenda Ini juga karena daerah wisata Jadi jangan heran banyak sekali bus-bus disini Rombongan Sini aja ya bu Kan ini Pintu masuknya itu Iya Nanti kita jalan-jalan sekalian kasih tau kozyland Ternyata dekat banget Ada cafe disini dan coffee shop Kalaras Checkpoint Kalau dari kozyland bisa langsung nih juga ada aksesnya Disini suhunya udah dingin ya 22 derajat sekarang Udah buka teh? Ya silahkan Udah oke Oke Kalian saya kasih lihat kalian disini kozyland itu Selain camping ground dia juga ada glampingnya Dan berbagai macam tipe ya disini Untuk glampingnya Ada yang rumah kayu disebelah sana Oh iya ini juga rumah kayu Ada yang tenda Tenda glamping Dan area camping groundnya disebelah sana Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 dengan tujuan Akhirnya kita kembali ke campsite kita Nah sekarang baru saatnya kita masuk-masukin barang-barang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini karena hari masih panjang dan kebetulan tadi kita makannya juga sarapannya telat ya jadi kita makan siangnya nanti juga kayaknya agak telat terima kasih sekarang sekarang waktu menunjukkan pukul 12.50 ini sudah mulai gerimis rintik-rintik dan cuacanya itu udah bener-bener dingin banget ya maafin ya mami lupa banget bawa jaket ya ampun kenapa bisa ya bisa-bisanya lupa bawa jaket sampai tenda ternyata mulai beras ini suasananya enak banget buat tidur hampir selimutan karena lupa bawa jaket untung sleeping bagnya mobigarden ini tebal banget ya ini memang favorit kita banget bahannya enak sambil nunggu waktu juga nih belum lapar ya saya one minute sudah lapar? sudah sekarang waktu menunjukkan pukul 2.44 kita mau masak nasi ya ya boh seperti biasa nasi yang sudah kita cuci dari rumah dari sini langsung kita isi air kemudian ukuran airnya nanti seruas jari ini ya itu cukup udah kayak gitu nanti kita pertama-tama masak pakai api besar sampai mendidih setelah mendidih lalu kita pindahin ke api kecil setelah api kecil kita lihat-lihat tuh ya kita buka-buka tutupnya kalau kita cobain yang paling atas sudah agak matang baru kita matikan apinya tapi jangan dibuka dulu tutupnya ya biar sampai 5 menitan kira-kira ditutup nah kalau dari situ udah kayak gitu insya Allah matang nasinya kita biasanya sih seperti itu ya dan alhamdulillah selalu berhasil seperti itu oke begini nah untuk lauknya kali ini kita bawa ikan kayu mamicut ini kalian yang orang Aceh ya pasti tahu ini ikan kayu ini dari Aceh dan ini ada ayam tangkapnya dari mamicut juga nah ini dua-duanya udah pernah kita coba ya minggu lalu dan dua-duanya anak-anak dan suami saya approve suka banget jadi hari ini kita bawa lagi nah ini nasinya sudah matang mau langsung kita angetin ikan kayunya kalian bisa beli ikan kayu mamicut ini melalui whatsapp nanti saya cantumkan nomor kontaknya di kolom deskripsi hmm wanginya ya ya boh sampai sini wangi ikannya oh iya oh iya monbin belum dikasih tahu besok kita mau ke kebun strawberry bukit strawberry namanya ini ikan kayunya sudah selesai kita angetin ini cocok banget ya buat camping kita tinggal angetin gitu jadi simpel nggak repot ini diam-diam ada yang ya ampun colek-colek lauknya kan mau terlibat tuh nah ini dia ayam tangkapnya enak banget enak banget belum belum kita dikasih ini nih dikasih daun kari juga jadi bakalan tambah nikmat banget dan tambah wangi banget ayam tangkapnya ini barusan kabutnya lewat ya jadi cuacanya langsung dingin banget suhunya dan ini kayaknya ngeri banget langsung tiba-tiba hujannya tuh turun biur gitu ya nggak pakai aba-aba makanya kita siap-siap aja pindah kesini oke sekarang waktu menunjukkan pukul 4 lewat 10 Alhamdulillah sudah matang ikan kayu dan ayam tangkap dari Mamicut selamat makan selamat makan mana paling lapar iya enggak waduh banyak banget ini pak? waduh banyak yang orang minggu lalu ketika Wondin suka banget nih ikan kayunya minggu lalu di Taman Langit udah makan ya sangat rekomendasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang seperti ini suasananya, Masya Allah tentunya lebih tenang ya di area sini. Terima kasih telah menonton! 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 Aku udah kecuali anggot Tapi es Maun Bin, ngabisin nasi tadi sore Sebenarnya, nasi dengan toko kisah Itu saja Tapi... So good Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.35 Anak-anak baru aja selesai bersih-bersih Sekarang udah Naik ke atas semua Udah siap-siap tidur Untuk di area sini Bener-bener tenang ya Sesuai dengan yang kami harapkan Walaupun dari kejauhan Masih kedengeran Ada live music dan karaokean Tapi... Gak gitu mengganggu ya Dan karena memang sudah siap juga Pas kemarin mau kesini Itu kita memang sudah siap Kalau area Cikole ini memang Selalu ramai Tiap malam minggu ya Weekend Sekarang waktu menunjukkan Kukul 8.42 Pas banget baru kita Masuk tendanya ya Bo Langsung hujan Oke Kalau gitu Kayak ini udah saatnya kita istirahat Sampai ketemu besok pagi Dalam beberapa saat lagi Kukul 8.45 Baik 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 selamat pagi sekarang waktu menunjukkan pukul 4 lewat 11 dengan suhu di 17 derajat selamat menikmati selamat pagi 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 sekarang kita sekarang selamat pagi selamat pagi salamat pagi salamat pagi salamat pagi oh iya salamat pagi selamat pagi pagi salamat pagi pagi pagi